Pemerintah China mengecam serangan Israel ke wilayah Libanon yang terjadi belakangan ini. Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan pemerintah China menentang terhadap serangan yang disebutnya membabi buta terhadap warga sipil tersebut. Tanya itu, Wang Yi juga mengatakan bahwa China mengutuk ras setiap pelanggaran terhadap norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional. Yang memastikan pemerintahan China akan selalu di sisi pihak Libanon. Menurut Wang Yi, melawan kekerasan dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah di Timur Tengah dan hanya akan menyebabkan bencana kemanusiaan yang lebih besar. China juga mendesak warganya untuk meninggalkan Israel pada minggu 22 September 2024 karena ketegangan dengan Libanon meningkat. Libanon digegerkan setelah ribuan pejer meledak di hampir seluruh penjuru Libanon secara serempak pada selasa 17 September 2024. Insiden ini menewaskan 12 orang dan melukai ribuan orang lainnya, termasuk warga sipil, anak-anak, hingga petugas medis. Atas serangan itu, Hezbollah tidak tinggal diam. Mereka membalas Israel dengan menyerang fasilitas produksi militer dan pangkalan udara Israel di Kota Havia, Israel Utara, dengan 100 roket. Puncaknya pada Jumat 20 September 2024, Israel membombardir Beirut, Libanon. Sebanyak 14 orang tewas, termasuk pemimpin militer Hezbollah, Ibrahim Akil dan Mahmud Hamad. Terima kasih telah menonton!